Petugas pemadam kebakaran sektor Matraman, Jakarta Timur mengevakuasi biawak sepanjang 1 meter di sebuah kantor ekspedisi. Biawak masuk ke dalam kantor ekspedisi saat seorang karyawan lupa menutup pintu. Tim pemadam kebakaran sektor Matraman berupaya mengevakuasi seekor biawak yang bersembunyi di balik meja kantor ekspedisi di kawasan hutan kayu selatan, Jakarta Timur. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi biawak yang terus berupaya kabur. Biawak sepanjang 1 meter berhasil ditangkap petugas dengan menggunakan penjepit binatang buas. Menurut salah satu karyawan, biawak tersebut diduga masuk ke dalam kantor ekspedisi saat salah satu karyawan lupa menutup pintu. Ada binatang yang masuk, punya ikon panjang, tapi dia nggak tahu itu apa sebenarnya kan. Lalu ternyata setelah dia melihat dari jendela pampar itu biawak, dan rumah yang besar gitu. Biawak yang berhasil dievakuasi dibawa petugas ke kantor Sudin Damkar, Jakarta Timur. Dari Jakarta Tim Liputan Kontributor Ainews melaporkan.